Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Aktivitas seksual memang memiliki beragam bentuk Apalagi yang bertujuan untuk mencari kepuasan batin Atau menyalurkan hapsu Dari berbagai aktivitas seksual yang ada Namun perlu dipahami bahwa Tidak semua sejalan dengan kaedah-kaedah agama islam Ada aktivitas seksual yang justru dilarang oleh agama islam Dan seharusnya diikuti dengan baik tanpa dilanggar Lalu aktivitas seksual apa saja yang dilarang oleh agama islam Ikuti selengkapnya di video berikut ini Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebagai baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi simak video ini sampai selesai Biar gak salah apa Aktivitas seksual yang dilarang di dalam agama islam Unani termasuk aktivitas seksual yang seharusnya perlu dihindari Unani termasuk aktivitas seksual yang dilarang oleh agama islam Kebiasaan ini memang sering sekali dilakukan oleh kaum laki-laki Untuk mencari kepuasan seksual Sehingga bisa orgasme Aktivitas yang dilakukan selama unani atau masturbasi pun cukup bervariasi Mulai dari menyentuh, mengelus, memijat, bahkan mengocok bagian penis Bagi seseorang yang sudah menikah Unani bisa dilakukan oleh laki-laki Apabila ingin mencari kepuasan seksual sendiri Atau sedang menjalani long distance marriage atau LDM bersama istrinya Aktivitas seksual ini dilarang oleh agama islam dan dianggap haram Karena tidak sesuai dengan firman Allah SWT Seperti yang ada di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 29-31 Yang arti Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya Kecuali terhadap istri-istri mereka Atau hamba sahaya yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terjela Barang siapa mencari yang dibalik itu Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 29-31 Terkait ayat tersebut Maka perlu dibahami bahwa barang siapa berusaha menyalurkan hasrat biologisnya Kepada hal-hal yang tidak disebutkan di atas Bisa disebut sebagai tindakan terjela Karena melampaui batas Walau pada prinsipnya Onani disebut haram Namun aktivitas ini kadang dilakukan untuk menghindari perbuatan zina Apabila ini dilakukan sebagai upaya dalam menghindari perbuatan zina Maka hukumnya wajib seperti yang diselaskan dalam kaedah fikirah Melakukan hubungan seks ketika istri sedang haid Menstruasi atau haid memang kerap terjadi pada setiap perempuan setiap bulannya Perlu dibahami bahwa saat istri sedang haid Alangkah baiknya tidak melakukan hubungan seksual Jika dipaksakan Maka dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual Bahkan di dalam agama Islam pun telah dilarang Apabila ingin melakukan hubungan seks ketika istri sedang haid Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya Mereka bertanya kepadamu tentang haid Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran Oleh sebab itu Hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci Apabila mereka telah suci Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Ketika istri sedang haid Maka cobalah untuk melakukan aktivitas seksual lainnya Namun tetap dipastikan Kalau aktivitas tersebut masih sesuai dengan kaitah-kaitah yang sesuai dengan ajaran agama Islam Melakukan hubungan seks melalui dubur tidak dianjurkan Tidak hanya melakukan seks ketika haid saja yang dilarang oleh agama Islam Namun pasangan suami istri juga tidak dianjurkan untuk bercinta melalui dubur Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 Telah dijelaskan bahwa suami disinkan untuk aktivitas seksual Yang sesuai dengan kaitah agama Namun tidak melalui dubur Istri-istrimu adalah ladang bagimu Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu Bertakwalah kepada Allah Dan ketahui lah bahwa kamu telah akan menemuinya Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 Dapat diartikan bahwa pasangan suami istri diperbolehkan untuk melakukan hubungan seks melalui vagina Vagina disini diartikan Sama seperti ladang yang apabila ditanam biji-bijian dapat tumbuh dengan sumber Menggunakan alat bantu seks termasuk perilaku menyimpang yang diharapkan Alat bantu seks yang cukup banyak variasinya Seringkali digunakan untuk meningkatkan gara seksual selama berhubungan di atas ranjang Tak jarang penggunaan alat bantu seks diperlukan oleh sebagian pasangan Dalam menciptakan suasana baru saat sesi bercinta Hanya saja penggunaan alat bantu seks termasuk perilaku menyimpang yang diharapkan oleh syariat islam Hal ini dikarenakan mencari kepuasan seksual yang sewai syariat hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri Tangan istri dan suami diperbolehkan untuk mencari kepuasan seksual Namun penggunaan alat bantu termasuk melampaui batas syariat Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat 29-31 Yang artinya Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terjela Barang siapa mencari yang dibalik itu Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 29-31 Berselingkuh dan menjalani hubungan seks bersama orang lain Termasuk ke dalam zina muqsa Ada aktivitas seksual lain yang dilarang di dalam agama Islam Yakni berselingkuh dan menjalani hubungan seks Perlu diketahui bahwa pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan Bahkan telah melakukan hubungan seks masuk ke dalam zina muqsa Zina muqsa sendiri termasuk salah satu zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah Atau yang telah memiliki suami atau istri Dalam arti seseorang yang telah menikah sebaiknya Dan harus menjaga diri dari orang lain yang bukan makhluk Nah itulah beberapa informasi yang terkait beberapa aktivitas seksual Yang memang telah dilarang oleh agama Islam Jika sudah dilarang Alangkah baiknya untuk dihindari Agar tidak melanggar kaedah-kaedah agama Islam Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan baru dan bermanfaat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh